Ayo membuat cerita bergambar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh M.I. Krishna is the best M.I. Krishna is the best M.I. Krishna is the best Selamat pagi anak-anakku kelas 3 Bagaimana nak kabarnya hari ini ya Semoga kalian semua sehat Tanpa halangan sesuatu apapun Anak-anak kita kembali lagi ya Ke pelajaran tematik bahasa Indonesia Hari ini kita akan belajar yaitu Membuat cerita bergambar Anak-anak tolong kalian buka ya Bupena 3A kalian Yaitu halaman 144 Baiklah anak-anak kita mulai Baiklah anak-anak Sudah dibuka ya Bupena 3A kalian Halaman 144 Disitu ada rangkaian cerita yang dibuat gambar Itu namanya cerita bergambar Kalau kalian perhatikan anak-anak Disitu ada 4 gambar ya Jadi anak-anak 4 gambar itu berasal dari rangkaian cerita dongeng Yang berjudul adalah Balas Budi Harimau Sebelum lanjut ke materi Pada kemarin saat pelajaran luring Pada sampaikan itu adalah Tentang dongeng Masih ingat apa itu pengertian dongeng anak-anak? Dongeng adalah cerita kayalan yang tidak benar-benar terjadi Dan mengandung nilai pendidikan Masih ingat? Apa saja unsur-unsur dalam dongeng? Ada apa saja anak-anak? Unsur-unsur dalam dongeng? Unsur-unsur dongeng? Ada apa anak-anak yang pertama? Ya Ada tema Kemudian ada Tokoh Kemudian ada Alur Kemudian ada apa anak-anak? Ya Watak Ada lagi? Apa anak-anak? Latar Dan yang keenam ada Amanat Ya Jadi Unsur-unsur dongeng ada enam anak-anak ya Yaitu ada Tema Tokoh Alur Watak Latar Dan amanat Masih ingat? Tokoh dalam drama Dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ada berapa? Ada Tiga ya Yaitu tokoh Protagonis Dan tokoh Antagonis Kemudian ada lagi tokoh Tritagonis Apa itu Protagonis? Apa itu Antagonis? Dan Tritagonis Ya Kalau Protagonis itu adalah Tokoh drama yang sifatnya baik Itu namanya tokoh Protagonis Kalau Antagonis adalah tokoh yang sifatnya jahat atau jelek Itu namanya tokoh antagonis Dan Tritagonis adalah tokoh pelarai Antara tokoh jahat dan tokoh Baik itu namanya tokoh Tritagonis Kemudian Alur Ini mengulang materi yang sudah berikan kemarin ya Alur Dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ya Ada tiga ya Nah Alur maju Terus Mundur Dan Campuran Ya Ya Jadi jenis alur ada tiga ya Ada alur maju Mundur Dan Campuran Kemudian Latar Latar jenisnya ada berapa anak-anak? Ya ada tiga juga ya Yaitu latar Tempat Latar Waktu Dan Latar Situasi Itu ya Ini mengulang materi lureng Yang Pak sudah sampaikan kemarin ya Tentang unsur-unsur dongeng Dan jenisnya Nah Sekarang Jenis-jenis dongeng Ada apa saja anak-anak? Ada Fabel Mita Saga Hikayat Parabel Itu yang dimulangkan Jenis-jenis dongeng Anak-anak Kita Ini kan belajar ya Khususnya tentang Fabel Atau Cerita drama Tentang Kehidupan Binatang Nah anak-anak ya Kita mulai Nah ya Sekarang kita Ke variasi Bentuk Dongeng Ini sudah Nah ya Unsur-unsur Dongeng ya Ada tema Tokoh Alur Watak Latar Dan amanat Atau pesan Yang disampaikan Pengarang drama Pengarang Pengarang Dongeng Kepada Pembaca Dongeng Itu namanya amanat Kita lanjut ke Variasi Bentuk Dongeng Jadi Dongeng yang Bentuknya Cerita Atau Kumpulan Dari Beberapa Kalimat Kita Bisa Bentuk Ke Bentuk Yang lain Yang pertama Adalah Bermain Peran Atau Drama Atau Drama Yang kedua Bisa Melalui Cerita Bergambar Nah Nah Kemudian Ini ya Variasi Atau Bentuk Dongeng Yang lain Kita bisa Ubah Kedalam Dua Bentuk Ini ya Yang tadinya Cerita Yang berupa Kumpulan Kalimat Kita bisa Ubah Kedalam Bentuk Dongeng Yang versi Yang berbeda Yang pertama Versi Yang bermain Peran Jadi Cerita Yang Dalam Dongeng Kita bisa Ubah Kedalam Bentuk Drama Atau Dialog Antartokoh Dalam Dalam Dongeng Yang kita Baca Yang Udah Bisa Bisa Lewat Cerita Bergambar Jadi Cerita Dongeng Yang Bentuknya Informasi Atau Kalimat Kita Bisa Ubah Ke Dalam Bentuk Cerita Bergambar Nah Itu yang Kita Pelajari Pada Pagi ini Yang pertama Bermain Peran Contohnya Kalian Bisa Lihat Di Bupena 3A Kalian Contoh Drama Yang Berupa Peran Atau Permainan Yang Berupa Dipintaskan Dalam Bentuk Dialog Antartokoh Kalian Bisa Lihat Contoh Drama Yang Bentuknya Dialog Atau Bermain Peran Kalian Buka Halaman 118 Jadi Halaman 118 Contoh Dari Dong Yang Bentuknya Bermain Peran Atau Drama Jadi Kita Memainkan Tokoh Dari Dong Yang Yang Kita Baca Kalau Kalian Perhatikan Di halaman 118 Disitu Ada 3 Tokoh Ada Lulu Lili Dan Gusi Jadi Sebenarnya Anak Bermain Pani Membutuhkan Praktek Karena Kalian Belum Bisa Datang Kemudian Madrasa Insya Allah Kalau Sudah Kemudian Kita Akan Praktek Bermain Peran Dari Dongeng Yang Kita Baca Jadi Kalian Nanti Berperan Sesuai Tokoh Dalam Dongeng Yang Kita Baca Yang Kedua Bentuk Dongeng Yang Cerita Bergambar Jadi Dari Dongeng Yang Bentuknya Cerita Atau Kumpulan Kalimat Kita Bisa Ubah Ke Dalam Cerita Bergambar Contohnya Adalah Di Halaman 144 Ini Jadi Empat Gambar Ini Adalah Berasal Dari Urutan Cerita Atau Peristiwa Dalam Dongeng Yang Judulnya Balas Balas Budi Harimau Di Halaman 139 Kita Baca Dulu Dongeng Yang Berjudul Balas Budi Harimau Itu Termasuk Contoh Dongeng Yang Bautnya Fable Atau Tokoh Yaitu Dalam Cerita Dongeng Yang Memiksakan Tentang Kehidupan Hewan Atau Binatang Pada Zaman Dulu Di Sebuah Desa Hiduplah Seorang Kakek Tua Setiap Hari Sang Kakek Pergi Keladangnya Untuk Bercocok Tanam Suatu Hari Ia Berkeliling Kebunya Di Pinggir Hutan Ia Melihat Seekor Harimau Betina Yang Lemah Karena Baru Melahirkan Anak Harimau Itu Berteriak Karena Jatuh Ke Semak Semak Kasian Sekali Anak Harimau Dan Induknya Mereka Berdua Sudah Tidak Berdaya Kata Kakek Itu Namun Sang Kakek Merasa Ketakutan Ia Takut Dijadikan Mangsa Jika Menolong Harimau Itu Anak Harimau Terus Berteriak Lemah Ketika Akan Meninggalkan Tempat Itu Sang Kakek Melihat Induk Harimau Itu Memandang Matanya Wahai Kakek Selamatkan Anakku Tolonglah Aku Kata Induk Harimau Setelah Induk Harimau Memohon Pada Sang Kakek Akhirnya Anak Harimau Itu Dibawa Pulang Oleh Sang Kakek Tua Kakek Tua itu Membersihkannya Dari Dari Darah Merawat Seminggu Seminggu Kemudian Dua Harimau Mendatangi Rumah Sang Kakek Sang Kakek Yang Tengah Terditor Kemudian Terbangun Karena Kaget Ia Membawa Anak Harimau Itu Dan Melepaskannya Ke Arah Induk Terima Kasih Atas Bantuan Kakek Kame Tidak Menyakitimu Kata Induk Harimau Dua Harimau Itu Pun Pergi Dengan Meninggalkan Banyak Buah Di Depan Rumah Kakek Tua Itu Sang Kakek Tersenyum Karena Mendapat Banyak Buah Yang Dibawa Harimau Itu Harimau Pun Mengetahui Bahwa Ia Harus Bersikap Baik Terhadap Orang Yang Menolongnya Jadi Kisah Dongeng Yang Berjudul Balas Woody Harimau Kita Ubah Kedalam Bentuk Cerita Bergambar Yang Isinya Mengisahkan Cerita Dari Awal Hingga Akhir Bentuknya Cerita Bergambar Dari Dongeng Tersebut Adalah Di Halaman 144 Disini Kalau Kalian Perhatikan Ini Ada Empat Gambar A B C D Jadi Empat Gambar Ini adalah Rangkaian Peristiwa Atau Cerita Dari Dongeng Yang Berjudul Balas Budi Harimau Jadi Disini Digunakan Ilustrasi Gambar Supaya Informasinya Dapat Disampaikan Kepada Pembaca Dongeng Yang Pertama Gambar Pertama Ini Mengisahkan Sang Kakek Yang Pergi Ke Hutan Ia Menemukan Menjumpai Itu Seorang Induk Harimau Yang Tengah Melahirkan Karena Sangat Lemah Dan Anak Harimau Membutuhkan Pertolongan Akhirnya Sang Kakek Membawa Anak Harimau Itu Ke rumah Dia Merawatnya Dan Memberikannya Makan Setiap Hari Selang Beberapa Minggu Akhirnya Induk Harimau Mendatangi Sang Kakek Untuk Menjemput Anaknya Karena Induk Harimau Sangat Berterima Kasih Kepada Sang Kakek Yang Sudah Merawat Anaknya Bahagia Sekalian Nenek Sang Kakek Akhirnya Mendapatkan Kejutan Atau Hadiah Yaitu Banyak Buah Yang Diantarkan Oleh Induk Harimau Kepadanya Inti Dari Cerita Balas Budi Harimau Kita Ubah Kedalam Bentuk Cerita Bergambar Ini Gambarnya Menyesuaikan Tokoh Dalam Cerita Dongyang Yang Kita Baca Tadi Tentang Balas Budi Harimau Kira Kira Apa Amanat Atau Pesan Dalam Cerita Dongeng Balas Budi Harimau Adi Tau Nenek Kira Apa Amanat Atau Pesan Yang Terkandung Dalam Cerita Dongeng Balas Budi Harimau Yang Pertama Nenek Kita Dalam Menolong Tidak Boleh Membedakan Yang Yang Kedua Jika Kita Menanam Kebaikan Kita Akan Menghasilkan Kebaikannya Pula Kira Kira Amanat Atau Pesan Positif Dari Cerita Dongeng Yang Berjudul Balas Budi Harimau Nah Selan Anak Kita Coba Berlatih Membuat Cerita Bergambar Yaitu Berdasarkan Cerita Dongeng Ini Di Halaman Di Halaman 127 Jadi Kita Ubah Cerita Dongeng Tersebut Ke Dalam Cerita Bergambar Kita Nanti Berlatih Menggambar Tentang Tentang Isi Cerita Dari Dongeng Yang Kita Baca Sebelum Kita Menggambar Kita Harus Bisa Mencermati Atau Menyerap Inti Dari Informasi Dongeng Yang Kita Baca Kita Baca Dulu Nenek Nanti Kita Membuat Cerita Bergambar Dari Dongeng Yang Kita Baca Sudah Ya Dibuka Halaman 127 Sekor Kucing Kecil Sedang Berjalan Jalan Di Ladang Pemiliknya Ketika Ia Mendekati Kandang Kuda Ia Mendengar Binatang Besar Itu Memanggilnya Hai Kamu Kucing Kecil Kamu Tahu Pemilik Ladang Ini Mencintai Saya Lebih Dari Hewan Lain Disini Kamu Tahu Kenapa Itu Karena Aku Bisa Mengangkat Beban Yang Berat Untuknya Kamu Kucing Kecil Tidak Bisa Apa Kata Si Kuda Meremehkan Kucing Kecil Itu Pun Pergi Tarik Kandang Kuda Sambil Menunduk Sedih Setelah Berjalan Ia Menemukan Sebuah Kandang Sapi Sapi Itu Berkata Saya Adalah Hewan Paling Terhormat Disini Pemilik Ladang Membuat Susu Dan Keju Dari Susu Saya Kamu Tentu Tidak Berguna Disini Kucing Kecil Si Kucing Kecil Kemudian Berjalan Lagi Ia Semakin Bersedih Karena Merasa Tidak Berguna Ia Duduk Dan Menangis Tidak Lama Kemudian Seekor Kucing Yang Sudah Tua Menghampirinya Mengapa Kamu Menangis Kucing Kecil Tanyanya Lembut Si Kucing Kecil Pun Menceritakan Semua Hal Yang Dialami Kepada Kucing Tua Dia Merasa Tidak Berguna Dibandingkan Semua Hewan Peliharaan Tuanya Yang Lain Memang Benar Jika Kamu Tidak Bisa Mengangkut Beban Yang Berat Dan Menghasilkan Keju Untuk Tuan Kata Si Kucing Tua Namun Kamu Harus Menggunakan Kemampuan Yang Diberikan Sang Pencipta Untuk Membawa Kebahagiaan Bagi Tuan Si Si Kucing Kecil Pun Berhenti Menangis Ia Berterima Kasih Kepada Kucing Tua Malam Itu Pemilik Ladang Terlihat Lelah Kucing Kecil Pun Menghampir Dan Menjilati Kaki Tuanya Kucing Kecil Itu Pun Melompat Ke Pelukan Tuanya Sang Tuan Tertawa Melihat Tingkah Kucing Kecil Ia Berkata Meskipun Saya Pulang Dalam Keadaan Lelah Namun Kucing Berharga Disini Kata Pemilik Ladang Sejak Itu Kucing Kecil Tidak Pernah Bersedih Lagi Dan Kita Coba Kita Buat Cerita Bergambar Dari Dongeng Tersebut Jadi Ini Hasil Dari Gambar Fayudaya Mohon Maaf Jika Kurang Berkenan Nanti Kalian Bisa Menggambar Lebih Baik Lagi Kita Sama Sama Belajar Tidak Harus Bagus Yang penting Maksudnya Tersampaikan Dari Cerita Dongeng Yang Kita Baca Jadi Kita Ubah Cerita Dongeng Yang Kita Baca Dari Kedalam Bentuk Gambar Atau Versi Gambar Dari Cerita Dongeng Pertama Nenak Disini Dikisahkan Sekor Kuda Memanggil Kucing Kecil Apa Katanya Nenak Bahwa Kuda Ini Sangat Sombong Nenak Mengatakan Bahwa Ia Adalah Hewan Yang Paling Dicintai Karena Ia Bisa Mengangkut Beban Berat Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Kucing Kecil Jadi Gambarnya Ini Intinya Mengisahkan Dialog Antara Kuda Dan Kucing Kecil Kemudian Merasa Sedih Kucing Kecil Pergi Kemudian Ia Masuk Atau Bertemu Sapi Ini Gambar Sapi Ini Kucing Kecil Ternyata Sapi Itu Juga Mengatakan Kelebihannya Yang Tidak Dipunyai Oleh Kucing Kecil Sapinya Mengatakan Bahwa Ia Adalah Hewan Yang Terhormat Disini Karena Pemilik Ladang Membuat Susu Dan Keju Dari Susu Sapi Jadi Intinya Kucing Kecil Ini Tidak Berguna Tidak Mempunyai Kelebihan Dibandingkan Dengan Sapi Alangkah Bersedia Karena Setelah Menomik Kuda Sapi Ia Merasa Rendah Diri Ia Merasa Tidak Berguna Dihadapan Sang Pemilik Ladang Kemudian Gambar Ketiga Setelah Tiba Di rumah Menangis Sedih Ia Didatangi Oleh Kucing Tua Jadi Ini Kucing Tua Ini Kucing Kecil Tadi Yang Bersedih Karena Merasa Tidak Berguna Dibandingkan Dua Hewan Yaitu Sapi Dan Kuda Kucing Tua Menasihati Kucing Kecil Bahwa Sang Pencipta Membawa Kebahagiaan Untukmu Ya Kamu Mereka Tidak Mempunyai Kelebihan Dibandingkan Kamu Jadi Kamu Tidak Menangis Kemudian Ia Berterima Kasih Kepada Kucing Tua Karena Sudah Sadar Bahwa Setiap Hewan Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangannya Masing Masing Nah Ini Pertemuan Antara Kucing Tua Dan Kucing Muda Kemudian Gambar Yang Terakhir Ini Dikisahkan Bahwa Pemilik Ladang Terlihat Lelah Mengetahui Hal Tersebut Sang Kucing Mendekati Pemilik Ladang Dan Menjilati Kakinya Dan Melompat Ke Palukan Tuanya Jadi Disini Dikisahkan Sang Pemilik Ladang Ini Memeluk Kucing Kecil Tadi Sehingga Pemilik Ladang Merasa Senang Dan Bahagia Bisa Bisa Tertawa Jadi Kucing Kecil Adalah Hewan Yang Juga Berharga Di Keluarga Pemilik Ladang Tersebut Jadi Cerita Dongyang Yang Bentuknya Kalimat Kita Ubah Ke Dalam Bentuk Gambar Ini Contoh Gambar Dari Cerita Dongyang Yang Berjudul Kisah Kucing Kecil Boleh Anak Kita Bisa Belajar Bagaimana Cara Membuat Cerita Bergambar Berdasarkan Dongyang Yang Kita Baca Ini Contoh Cerita Bergambar Dari Kisah Kucing Kecil Untuk Tugas Kalian Nanti Coba Kalian Buat Cerita Bergambarnya Kalian Bisa Warnai Biar Kelihatan Menarik Bagi Yang Melihatnya Yaitu Dari Dongyang Yang Mengisahkan Gajah Dan Buaya Yang Serakah Jadi Kalian Buat Cerita Bergambar Dari Dongyang Fabel Tentang Kisah Gajah Dan Buaya Yang Serakah Kalian Bisa Lihat Dongyang Melalui Internet Atau Kumpulan Dongeng Kalian Di Rumah Tugasnya Membuat Cerita Bergambar Dari Kisah Gajah Dan Buaya Yang Serakah Demikian Anak Pelajaran Kita Hari Tentang Membuat Cerita Bergambar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh